Intro Ratusan tenaga medis honorer melakukan aksi demo dan mogok kerja di halaman rumah sakit umum daerah Masen Rempulu, Kabupaten Henrekang, Provinsi Sulawesi Selatan mengakibatkan aktivitas pelayanan di RSUD terganggu Para tenaga medis honorer ini melakukan aksi unjuk rasa di depan RSUD Masen Rempulu, Henrekang untuk mendesak pemerintah melakukan validasi data tenaga kesehatan yang dimulai para pekerjaan medis lamban sehingga mengakibatkan 99% tenaga kesehatan UPT RSUD tidak terdaftar pada aplikasi SISDMK Kemenkes RI sehingga beberapa formasi yang ada di UPT RSUD Endrekang tak terpenuhi Selain itu, Masa Aksi juga mendesak Pemkap Endrekang untuk melakukan peninjauan ulang terhadap formasi PPPK di RSUD Masen Rempulu agar formasi jenis tenaga kerja kesehatan dan tenaga non-kesehatan bisa terakomodir dengan baik Masa Aksi juga membawa sejumlah poster yang bertuliskan kami butuh kepastian, bukan janji, dan mendesak Pemkap agar proses rekrutmen PPPK ditunda Aksi, mohon kerja, honorer, Masa Adenkul, Air Akenis Aksi, mohon kerja, honorer, masa Adenkul, Air Akenis agar mereka diakomodir menjadi peserta penerimaan P3K yang sedang berlangsung di Kabupaten Mdrekan. Aksi ini berlangsung sampai ada keputusan, artinya sampai ada keputusan. Apakah kami diakomodir atau tidak, tetap kami tunggu hasilnya. Karena sementara masih negosiasi pihak Rumah Sakit dan Kementerian Kesehatan. Jadi kami aksi sampai ada hasil keputusan dari Jakarta. Permasalahannya karena data mereka tidak ter-input di sistem informasi kesehatan. Akibat dari aksi demo para tenaga menis honorer tersebut, pelayanan kesehatan di RS Udema Sendrem Pulu Nrekang terganggu. Bahkan terlihat aktivitas pelayanan diambil alih oleh sejumlah ASN. Namun antrian di ruang tunggu tak terhindarkan. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Syafar Jurnal TV mengabarkan.